selamat datang dan selamat bergabung di materi kita hari ini mata kuliah komputer grafik nah disini di pertemuan ke-6 ini kita masuk ke materi algoritma penggambaran lingkaran atau biasa disebut dengan algoritma point lanjutan dari materi kita yang sebelumnya nah disini kita akan membahas namanya bagaimana pembentukan suatu lingkaran itu di dalam suatu komputer nah perlu kita tahu bahwasannya lingkaran itu terbentuk dari suatu titik-titik yang saling berhubungan dan dari titik tersebut dihubungkan suatu garis dan dari garis itu terbentuk suatu lingkaran nah di dalam lingkaran perlu anda perhatikan yang namanya lingkaran titik tengahnya itu kan dia bersumbukan X dan Y nah dimana kalau kita ketahui X dan Y itu ada minus X dan ada minus Y nah jadi di dalam suatu lingkaran itu kalau kita asir dia dia memiliki sudut dia 45 derajat dan di dalam algoritma midpoint ada yang namanya kwadran ya jadi untuk pembentukan algoritma garis ini kwadran 1, 2, 3, dan 4 nah jadi kalau dia di kwadran 1 dia X-nya dan Y-nya itu masih positif kemudian di kwadran 2 X-nya positif dan Y-nya negatif itu kwadran 2 di kwadran ketiga minus X dan minus Y dan di kwadran 4 itu minus X dan Y positif nah itu dia di kwadran bentuk dalam suatu lingkaran oke nah itu yang perlu anda perhatikan nanti di dalam algoritma midpoint ini nah lingkaran itu misalnya disini disini ada saya tuliskan juga kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak dari titik pusat yang sama nah jadi dalam suatu lingkaran tadi yang saya sebutkan itu misalnya ini misalkan ada lingkaran ya ada lingkaran itu ini kita asir gitu nah jadi terbentuk suatu sumbu X dan sumbu Y nah dimana kalau kita di tarik dari sini sebuah radius ini posisinya ini adalah 45 derajat oke nah jadi mau kalau ini kita tarik semua ya dimana ini minus Y ini minus X oke nah di dalam lingkaran itu juga pembentukan lingkaran itu suatu titik awalnya selalu dengan X dan Y maka terdapat di titik posisi lain sehingga diperoleh 8 titik nah menentukan lingkaran itu hanya membutuhkan 45 derajat dalam menghitung segmen lingkaran nah pembentukan lingkaran itu dia memiliki persamaan dimana X dikurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat dimana R itu adalah radiusnya dan X itu adalah nilai X awal X0 itu adalah nilai X selanjutnya nah contohnya diketahui disini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100 nah berarti kalau kita lihat dia X dikurang X0 kuadrat ditambah sesuai dengan rumus tadi Y dikurang Y0 kuadrat sama dengan 100 nah mendapatkan Y100 itu dari mana? nah berarti kalau 100 sama dengan R kuadrat berarti R kuadrat itu adalah R pangkat 10 pangkat 2 sehingga R itu adalah 10 pangkat 2 sama dengan 100 nah X0 nya sama dengan 0 Y0 nya sama dengan 0 dan R nya sama dengan 10 oke nah disini agak di matematikanya harus berkuat sedikit ya nah kemudian agak dibawa bukunya pensilnya untuk mencatat karena ini hitung-hitungan tidak bisa luar kepala oke nah untuk langkah-langkahnya ilustrasi penggambaran lingkaran itu misalnya ini lingkaran itu terbentuk itu dari suatu titik-titik ya nah dari suatu titik jadi terbentuk sebuah lingkaran itu tidak bisa langsung dibuatkan nah tapi kalau di dalam komputer itu dari titik-titik itu adalah hulu tentukan baru terbentuklah suatu lingkaran seperti gambar ini ya bentuk-bentukannya seperti ini hasil jadinya bisa dilihat yang sebelah kiri ini ya oke simetris lawan titik yang tadi ada yang namanya simetris tadi yang sesama anda komponen 2 dari 1 gambar itu nah disini dia tetap rumusnya digunakan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya disini di 8 titik itu 45 derajat yang pertama kuadrat 1 adalah X Y Y X kuadrat kedua minus X ini yang saya sebutkan pertama tadi minus X Y minus Y X kuadrat ketiga minus X minus X minus Y minus Y minus X kuadrat keempat X minus Y Y minus X ini yang 8 itu yang disebutkan 8 ya nah jadi kuadrat 1 itu 2 kuadrat kedua ada 2 juga sampai kuadrat keempat ada 2 untuk gambarnya seperti apa nah jadi yang 45 persen yang saya pilihkan tadi ini ini 45 persen nah jadi kuadrat pertama itu ini X Y ini X ini Y di kuadrat kedua ini 45 lagi ya itu yang mana yang Y X kebalikan dari sini oke kuadrat ketiga ini 45678 ini lah kuadrat tersebut nah di dalam algoritma pembentukan garis langkah-langkahnya ada beberapa langkah yang pertama dia menentukan radius dengan titik pusatnya kemudian diperoleh lah nilai XC YC kemudian nilai XC nya ini dan YC nya diganti menjadi 0,R atau X nya tetap Y nya diganti jadi R ingat ya setelah Anda mengetahui nilai titik pusatnya ya selanjutnya itu diganti nilai X nya tetap dan nilai Y nya diganti menjadi nilai radius yang dikestahui sehingga 0,R atau XC,R oke kedua setelah itu didapat menghitung nilai parameternya nah menghitung nilai parameternya itu rumusnya 0 sama dengan 1 dikurang R kalau sudah dapat ketiga menentukan nilai K K itu dimulai dengan K sama dengan 0 ya nah menentukan nilai posisi X X selanjutnya berlaku ada ketentuan pertama bila nanti Anda temukan P nya itu hasil dari P ini dia nilai P nya itu ditemukan P lebih kecil dari 0 jika nilainya lebih kecil dari 0 maka titik selanjutnya itu adalah X nya ditambah 1 Y nya tetap diingat ya jika P nya itu lebih kecil dari 0 X nya itu Anda tambahkan 1 Y nya tetap dan untuk P selanjutnya P selanjutnya itu P sebelumnya itu ditambah 2 dikali hasil dari X K tambah 1 tadi ditambah 1 oke untuk P selanjutnya sama dengan P nya ditambah 2 dikali X sebelumnya ditambah 1 kalau P nya lebih kecil dari 0 kalau P nya lebih besar dari 0 titik selanjutnya X nya ditambah 1 Y nya dikurang 1 kalau yang tadi dia kalau lebih kecil dari 0 X nya itu ditambah 1 Y nya tetap tapi kalau dia lebih besar dari 0 X nya ditambah 1 Y nya dikurang 1 nah untuk mencari nilai P selanjutnya P ditambah 2 dikali X ditambah 1 dikurang 2 dikali Y nya nah oke jadi kalau yang tadi ini tidak ikut ini kalau dia P nya lebih besar dari 0 demikianlah untuk menghitung kelanjutan dari nilai P nah untuk 2 X nya sama dengan 2 X ditambah 2 dan 2 Y nya sama dengan 2 Y dikurang 2 oke nah kalau anda bingung dengan rumus-rumus ini nah nanti tidak usah dikerjakan dibiarkan saja oke tapi kalau anda memahami nanti ambil catatannya lihat contoh soal yang saya berikan nah keempat itu menentukan titik semestrisnya pada ketujuh oktan yang lain oke nah dilanjutkan terus perhitungannya sampai ketemu nilai titik hasilnya ya langkah sampai X nya itu lebih besar atau sama dengan Y nya itu dia berakhir oke itu sampai disitu terakhir ulangi langkah ketiga sampai kelima sampai dengan X lebih besar atau sama dengan Y nah jadi kalau X nya lebih besar dari Y selesai kalau dia sudah sama berarti sudah berhenti nah contoh kasus untuk menggambarkan algoritma bersenham dalam pembentukan suatu lingkaran dengan titik pusatnya 0 0 berarti sudah diketahui titik pusatnya 0 0 dan radiusnya 10 oke nah perhitungan berdasarkan pada oktan kuadran pertama nah dia di kuadran pertama dimana X sama dengan 0 sampai X sama dengan Y kita disuruh mencari nilai titiknya oke nah berarti langkah yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah X 0 nya Y 0 nya sama dengan 0 dan R nya sama dengan 10 setelah tadi dia pertama selesai kita temukan berarti selanjutnya Y nya kita ganti menjadi R sehingga X koma R dan hasilnya adalah 0 koma 10 nah 0 koma 10 selanjutnya untuk 2 X nya sama dengan 0 2 Y nya sama dengan 20 kenapa ini 0 berarti 2 dikali X nya kan 0 2 dikali 0 sama dengan 0 kenapa ini 20 2 dikali Y Y nya menjadi diganti yang tadinya dia 0 sudah diganti menjadi R yaitu 10 berarti 2 kali 10 sama dengan 20 oke nah parameternya 1 komusnya adalah 1 dikurang R berarti 1 dikurang R nya berapa 10 berarti 1 dikurang 10 sama dengan minus 9 oke berarti sudah dapat nilai P nya nah dimana ketentuan adalah P nya ini adalah P selanjutnya ini kan minus 9 berarti lebih kecil dari 0 berarti kita menggunakan ketentuan yang pertama tadi nah jadi kalau kita buatkan dengan room tabel lihat disini nah penyelesaiannya seperti ini P nya tadi awalnya adalah titik awal 0,10 0,10 oke nah didapat dia nilai P nya kan minus 9 karena dia minus 9 berarti hanya X nya ditambah 1 Y nya tetap sehingga hasil yang didapat 1 10 kalau dia minus 9 dia hanya X yang didapat nah selanjutnya untuk mencari K selanjutnya rumusnya P ditambah 2 dikali X K ditambah 1 tambah 1 sama dengan P nya tadi berapa minus 9 ditambah 2 dikali X K tambah satunya maksudnya apa X sebelumnya yaitu 1 ya 1 ya ini dapat 1 ditambah 1 nah berarti minus 9 ditambah 2 dikali 1 2 tambah 1 3 sehingga minus 9 ditambah 3 sama dengan minus 6 nah karena tetap dia minus berarti hanya X yang ditambahkan tambah 1 yang tadinya 1 ditambah 1 menjadi 2 y nya tetap sehingga hasilnya 2 10 oke langkah yang kedua mencari nilai titik P selanjutnya tetap menggunakan rumus yang sama yaitu P ditambah 2 kali X K tambah 1 ditambah 1 tadi P nya minus 6 ditambah 2 kali X K tambah 1 nya tadi berapa 2 ditambah 1 berarti hasilnya sama dengan minus 1 minus 6 ditambah 5 ya minus 6 ditambah 5 hasilnya jadi minus 1 oke tetap dia hanya X nya ditambah 1 yang tadinya 2 ditambah 1 menjadi 3 sehingga didapat hasilnya titik 3 titik 10 oke nah selanjutnya karena dia menggunakan dia minus 1 maka tetap dia rumus nya sama minus 1 ditambah 2 kali 3 tambah 1 didapat dia nilainya 6 nah diperhatikan ini kan 6 tadinya adalah minus karena ini positif berarti berlaku ketentuan yang kedua ya kan X nya ditambah 1 Y nya dikurang 1 ya X nya itu ditambah 1 Y nya dikurang 1 karena ini positif V nya sehingga hasilnya 49 selanjutnya maka karena P sebelumnya itu adalah positif untuk mencari P selanjutnya rumusnya sudah berbeda yaitu P ditambah 2 X K tambah 1 tambah 1 dikurang 2 Y K tambah 1 nah itu yang mana sama dengan 6 ditambah 2 dikali 4 ya ditambah 1 kurang 2 Y nya berapa 9 dikali 9 berarti 6 ditambah 9 dikurang 18 ya 6 ditambah 9 dikurang 18 ya ini 6 ditambah ini 8 tambah 1 9 6 tambah 9 dikurang 18 hasilnya sama dengan minus 3 tetap kembali lagi ke minus jadi hanya yang 2 ini ini positif ini negatif karena dia negatif berarti hanya X tambah 1 5 Y tetap oke seterusnya seperti itu sampai selesai sehingga dengan hasil perhitungan yang digunakan didapat hasilnya seperti ini tabel hasilnya nah 0 minus 9 1,10 ini 2 ini dari mana 2 nya 2 dikali X tambah 1 2 tadi ini rumus X tambah 1 nya berapa 1 berarti 2 dikali 1 sama dengan 2 untuk 2Y tambah 1 adalah 2 dikali 10 sama dengan 20 hasilnya dapat seperti ini hasil terakhir adalah 14 14 nah yang dinamakan berhenti itu dimana jika nilainya ini nilai X nilai X nya sama dengan nilai Y atau nanti nilai X nya lebih besar dari Y berarti perhitungan selesai oke itu dia perhitungan dari algoritma midpoint ini dengan mengikuti tabel-tabel yang sebelumnya nah ini dapat dari mana berarti tinggal anda kalikan 2 dikali 6 dikali 2 12 kemudian 8 dikali 2 16 kemudian 7 dikali 2 14 7 dikali 2 14 yang perlu kita perhatikan adalah perhitungan dari P nya karena ada ketentuan jika dia minus bagaimana jika dia positif bagaimana oke nah sebagai contoh kasus kedua pokoknya anda hitung ini hitung diketahui titik 00 R nya sama dengan 4 dan 8 nah berbeda dengan tadi B nya 4,3 dan 8,2 selesaikan dengan algoritma DDA yang C dengan algoritma berhasil HAM ini midpoint ini DDA ini person HAM ini tugas anda krimkan ke dalam kolom diskusi dari google classroom oke jika ada mau dipertanyakan bisa diberikan pertanyaannya di kolom diskusi kita jika tidak ada terima kasih banyak tapi saya harap anda memberikan pertanyaan mengenai materi kita ini oke jadi sekian yang bisa disampaikan hari ini kita sambung di minggu depan selamat dan terima kasih